Hai baik pemirsa sudah kita simak ya tadi ya tutorialnya Bagaimana sih cara bikinnya ya kita siapkan teplon untuk bahan-bahan kulitnya ya kita aduk sampai merata ya untuk bahan tepung penyedap rasa garam putih telur air dan minyak secukupnya kita aduk sampai rata kemudian kita panaskan teplon nah kita lihat seperti di video kita taruh tepung di tepung yang sudah panas kemudian kita letakkan setelah panas kita letakkan di atas baskom ya kita taruh keju telur saus dan kita perhatikan cara melipatnya itu harus rapih supaya hasilnya bagus silahkan dicoba di rumah untuk cara melipatnya supaya bagus kita lihat lagi untuk cara melipatnya kita taruh saus yang sudah dicampur mayonaise kemudian kita taruh telur kita bubur keju kita lipat 12345 jadilah risoles mayo telur dan keju berbentuk segitiga begitu seterusnya yang kami berbagi ilmu untuk pemirsa di luar sana semoga bermanfaat tutorial ini dan jangan lupa berbagi ilmu itu gratis semoga berkah ya semoga bisa dipakai nanti untuk pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di channel M2F Good and Ring Terima kasih sudah jangan menyimak dan simak dan simak terus video kami di video berikutnya setelah jangan lupa tonton video ini sampai habis like comment subscribe and sell di channel YouTube M2M Food and Drink Cake and Bakery Sumpiu selamat menyimak dan simak terus video kami di video selanjutnya selamat menyimak dan simak terus video kami di video selanjutnya selamat menyimak dan simak terus video kami di video selanjutnya selamat menyimak dan simak terus video kami di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton